Intro Intro Yo, what's up Feverjoys Ketemu lagi dengan saya Kiki Mung Hari ini saya Kedatangan Fever dari OVP Mantap Saya di kiri mode VTX 1.8 Dan yang terbaru Bukan pernah saya di kirim Saya harus membagus-baguskan produk ini Jujuran ajalah Bagus Kalau misalkan jelek Saya bilang kurang bagus juga Oke Soalnya kayak orang mau benak Atau ntar dari si Feverjo Sekolah beli, eh nageneng kia Ntar saya yang kena bos Saya sangat penasaran serai sama mode ini Dah Belum saya bongkar Ntar kita bongkar bareng-bareng Oke Seperti apa tebalan nangkatnya Jangan lupa Subscribe dulu Klik juga loncengnya Oke Check it out man Yap, ini dia guys tampilannya VTX 1.8 VTX 1.8 By Aufeb Mantap Barang Eh asli Nah asli ini Ya omah Saya di kirim warna merah Oke Untuk desainnya simple Oke Oke Mantap sekali bosku Oke Mantap sekali Oke Oke Sampai banget Disini ada gambarnya Mesin Honda Racing China Jadi mode ini Berinspirasi dari Desain Mesin Mobil Honda Racing 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 Team Oke Disini ada peringatan Ada packing list nya juga Disini juga ada barcode dari Aufeb Lalu yang pasti disini ada user manual VTX 1.8 VTX 1.9 Kemudian harus bebas Baca VTX 1.0 . VTX 1.9 . VTX 2.0 VTX 2.10 VTX 3.0 VTX 2.0 VTX 2.0 . VTX 2.0 VTX2.1 VTX3.1 VTX2.1 Nah itu dia guys tampilannya, mantap ya, ini, oh di balik, oke, VTX 1.8, dan ber, ini kalau ada yang bingung, ini sih klik fire, tombol firenya disini, ke tengah, ini buat ke scroll ke atas, ini scroll untuk ke bawahnya, dia ga muter, cuma atas bawah doang, ini belum saya protekin, sengaja biar apa, dia akan buat nombok firenya, dia invisible, kalau udah dilepas nih ya, jadi mau haka ciri gitu, eh mantap nombok firenya, tidak udah belegi. Nah, kaciripan, sengaja kaca, iya mah aslinya, jadi kalau ada yang mencet, suka bingung aja, pasti dia mencetnya, mencetnya gini, gitu, oke, untuk bahannya sih oke, mantap, warnanya ga jreng pisang, aja jreng ting, aja kurang lah, tapi kalau kalian suka, yang aja yang mencetnya, oke, cuma ini merahnya, saya agak kurang suka, kirain merah marun, tapi ini merahnya merah banget deh, aslinya, mulai suka lah, uh, biar tangkilan anak, ya oke, memang deh, selanjutnya bisa deh, untuk nyalainnya seperti biasa, 5 kali, disini, saya pasang RDA, oh, kalau misalkan pasang RDA, langsung ada tulisan new atau old, seperti biasa, karena ini udah old, gitu, saya pakai power, oke, untuk tampilannya ya, ada watt, ada ohm, ada port, ada secondnya juga, ada indikator baterai, oke, simpel banget, aslinya, tapi, ini, ditukang lagi air kulit, entah, bisa menipis, air menipis, padahal semuanya aja, ya, biar keren, oke, klik tombol 3 kali, oke, ternyata ngaruh, kan, padahal terkacir aja, tombol, klik tombol 3 kali, tuh, agak, nah, disini kan ada uton, ada uton, aku dulu, nanda gacang, wih, ada uton, ya, saya pacain aja, ada V mode, ada V mode, ada V mode, ada Bell Voltage, berlalu ada BP Bypass, nah, penasaran, oke, gimana bedanya, kita coba ya, ya lah, nampak lebih ke dalam, oke, disini, saya dapat 0,19 Ohm, saya running di 56 Watt, oke, airnya pake, airnya pake ARTA ARDA V2, lalu, pelikirnya pake, sang sokat tajam, mantap, kapasnya pake, oh, yang kurang, Tendo, kayak Tendo, awatnya pake Robocoyo, men, yang flat, ini dia, performance dari Outfit V1, VTX 1.8, kurang badak, Tendo, saya dalam 65 Watt, hmm, oke, agak ada delay ya, dikit, sekian, kurang dari 1 detik lah, aduh, sepan berapa detik tuh, itu 2, 3, itu 2, 3, ah, gitu lah, lalu, saya gitu auto ya, kita cobain di V mode, wow, V mode, lalu, VV, variable voltage, nah, ngeletik kan, ngeletik kan, ngeletik kan ya, ngeletik kan VV, nah, bypass, ngali, wah, hahaha, wuuh, ngetah, ini nah, gampang gak lah, kan keterlaluan, tuani orang mah, kalo nageh, cowok ya, Kita main di V mode aja Kalau kalian penasaran kenapa bentuknya kayak gini Ini biasanya kan kalau mode itu kalau nggak gepeng kotak ada lembut-lembutnya lah Kalau ini dia ada agak aneh Ternyata terinspirasi oleh mesin mobil Honda Cenano Racing Kita coba langsung ya Saya running di 65watt ya 0-1-1-1 Ada delaynya sedikit banget, asli Cuma cukup lah Mantep, dari tampilannya dia ngejreng Lalu bukannya agak ganggu ya Cuma karena bentuknya kecil jadi enak, handy banget Lalu untuk mode-mode nya oke Oke, oh iya disini saya pengen kasih tau kalian Kalau mode ini itu smart banget asli Nah ini Disini ada cheap protective feature Ada automatic code of protection Jadi kalau misalkan Si vape ini kalian masukin ke sapu atau ke tas Terus kepencet ke firing gitu ya Nah kayak gitu Selama 10 detik Dia bakalan mati sendiri Anjir bisa gitu kan ngeri Jadi gak akan nge firing terus Mau ke panas sama Jadi kalau misalkan 10 detik kepencet Dia bakalan mati sendiri Gitu Lalu ada resistant protection Ini kan minimalnya 0,05 ohm Terus paling tingginya 3 ohm Kalau dia si kawatnya Lebih rendah dari itu Lebih rendah dari 0,05 Atau lebih tinggi dari 3 ohm Dia gak akan nge firing Selina Lalu ada short circuit protection Terus Terus Ada low voltage protection juga Jadi kalau kalian pengen nge charge di vape ini Di mode ini bisa Coba aja mau anak-anak lancaran Gak ada protection ya men Gak ada gaga Mau harus sub-chip man Lalu kalian kalau misalkan ditinggal Kita charge nih Mau tinggal pergi atau tinggal tidur Boleh gak apa-apa Kalau misalkan udah full Apakah kalian mati sendiri Gak ada isi lagi Neta-neta Mantap bisa Lalu ada Access temperature protection Kalau mode ini Panas banget Udah sampai 80 derajat celcius Dia bakalan Bakalan bekerjanya Paeh Langsung mati Kalau misalkan udah gak rasa panas Dia bakalan mati Gak akan nyala Mantap bisa Lalu ada A 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 Jadi kalau kalian anak mobil maka kalian kasih resep lah Ada orang lain-lain anak mobil lah tuh Rama anak gangster lah Setek BOM Kalau dari kekurangannya sih Warnanya kali Ini terlalu ngejreng Lalu lekukannya Dia ngejar mesin hondanya juga sih Kalau misalnya emang ngejar Bentuk mesin honda sih Dia sukses Tapi asal ganggu aja Kalau misalnya menurut saya nih Kalau saya ganggu Terus kulitnya juga irit Disi juga ada kodenya B18C Strip R Itu kode mobil yang adanya Ini kalau misalnya ngejreng orang Ini ngejrengnya dimana itu nah Nggak ada tombol aja Ini Untuk harganya sendiri Itu harganya nanti Gue payah lah kayaknya Nggak tau udah ada atau belum ya di Indonesia Kayaknya sih udah ada Cuma 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 Powernya ini Agak delay dikit Cuma Delaynya harus disusun Ditonjok langsung Dan Aslin lagi langsung ngejreng Pisan Oke VaporJoyce Kalau misalnya Disebut worth it Untuk Harga Sekitar 500-600an lah Kali ya Mode nya 700 kali 800 kali Terus Ya segituan lah 500-600 lah pasti Kalau misalnya disebut worth it Untuk Kecanggihan mode ini Worth it banget asli Kalian wajib beliin Keren Cuma agak ada delay sih Dikit banget delay Tapi nggak tau itu karena settingannya saya Kalian ada yang kurang Kurang ngejoice Kalau misalkan udah ada di Indonesia Kalian langsung beli aja Karena ini Smart banget Smartphone Aslin aja Kepecet 10 detik Mata sendiri Keces bisa Mantap bisa Lina Oke mungkin juga sekian video dari saya Mohon maaf jika ada kesalahan Jika ada komentar atau tambahan Kalian bisa isi Di kolom dibawah ini Oke Jangan lupa subscribe Jangan lupa komen Jangan lupa like juga Jangan lupa klik loncengnya Biar kalian tau men Video saya selanjutnya Oke Mungkin cukup sekian dari saya Thank you Untuk Augvive Ditunggu Phone nya Yang baru Naraga ceranya Skoda Asai Mantap Thank you Augvive Sukses terus untuk Feedback 138 Saya tunggu Feedback Selanjutnya Dari Augvive Riki kemung pamit Goodbye See you next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax